Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geoscientis Muda Indonesia. Kami dari SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta. Saya Oscar Selaku Presiden. Dan saya James sebagai Wakil Presiden. Pada kesempatan kali ini, kami dari Badan Pengurus Harian akan membawakan profil SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta. SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta merupakan salah satu kelompok studi mahasiswa yang beranggotakan mahasiswa jurusan teknik geologi dan teknik geomisika. Nah, dari SMI Agi ini, kita dibawah naungan dari IAGI atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pusat dan bertanggung jawab kepada Forum Geoscientis Muda Indonesia atau FGMI. FGMI merupakan sebuah forum yang menampung pemuda-pemudi geoscientis Indonesia dan merupakan suborganisasi dari IAGI Pusat. Dalam FGMI, terdapat divisi SMI Agi yang bertanggung jawab akan SMI Agi-SMI Agi yang ada di seluruh Indonesia. SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta berkomitmen pada tiga pilar, yaitu ekstraksi, mitigasi, dan konservasi, di mana ketiga pilar ini sakit saling berkesinambungan dan tidak dapat dibisahkan. Ekstraksi sumber daya alam yang tak terkendali tanpa diiringi usaha mitigasi bencana akan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Manusia dengan ilmu, akal, dan pengetahuannya dituntut untuk harus mampu melakukan konservasi ekosistem secara bijak. SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta memiliki tujuh divisi. Yang pertama adalah divisi PSDM, yang kedua divisi dana usaha, yang ketiga divisi media dan informasi, dan yang keempat divisi field trip. Yang kelima divisi hubungan masyarakat, yang keenam divisi pendidikan, dan yang ketujuh divisi seminar dan short course. Sekretaris merupakan bagian dari Badan Pengurus Harian SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta yang bertugas sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai notulansi rapat, yang kedua membuat surat menyurat, yang ketiga adalah membuat proposal dan laporan pertanggung jawaban setiap prokernya. Bendahara merupakan salah satu bagian dari Badan Pengurus Harian yang memiliki tugas mengelola administrasi keuangan seperti menyimpan, menerima, dan membayar tagihan dari organisasi SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya, melakukan pembukuan dari adanya transaksi pengeluaran dan pemasukan, serta membuat laporan pertanggung jawaban keuang ini. Divisi Pendidikan merupakan salah satu Divisi Kepengurusan SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta yang berhubungan dengan kegiatan asadung mix bersifat internal untuk anggota SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta. Sisi Divisi Pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan tiap-tiap anggota SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta. Sedangkan untuk misinya yaitu lakukan kegiatan rutin berupa pembelajaran baik di kelas maupun di lapangan yang dibimbing oleh asisten, dosen, dan alumi. Kemudian, selain itu juga memberikan fasilitas mengenai info lomba, baik pelatihan, dan pembadukan kelompok. Program kerja di sisi pendidikan, antara lain, Turnback Basic atau TBB, Belajar Teknologi dan Software atau BCS, Free Class dan Privia SMI Agi yang terdiri dari Privia Tiga Pilar, Mineral Monday, Social Friday, Bioswad, dan On This Day yang setiap minggu-nya dipost di Instagram SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta sehingga menciptakan bacaan ringan mengenai ilmu-ilmu biologi yang dapat diakses oleh anggota SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta dan oleh UMUN. Bagi teman-teman yang tertarik dalam bidang akademik, mari bergabung bersama kami di Divisi Pendidikan SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Divisi Pendidikan Yogyakarta. Divisi Pendidikan merupakan salah satu institusi di SMI Agi UPN Veteran Yogyakarta yang bergerak dalam bidang kesehatan lapangan dan mengenalkan member SMI Agi mengaplikasi akan ilmu yang telah dijapat dalam dunia kerja. Ada banyak program kerja yang ada di Divisi Pendidikan Yogyakarta. Yang pertama adalah Fund Field Trip. Fund Field Trip biasa dilaksanakan di daerah Bayat, daerah Karang Sambung, dan juga daerah tempat KL atau kuliah lapangan. Yang kedua adalah Company Visit. Biasa dikunjungi di daerah Gio Dipa dan juga di El Nusa. Lalu yang terakhir merupakan program kerja yang menjadi unggulan di SMI Agi yaitu Geomritage. Biasanya kita mengunjungi tempat-tempat site Geomritage di Bukimung Selatan karena tertentunya adalah di Hapak Bental, Teping Greksi, Perbukitan Tancep, dan juga di Bayang. Dari program kerja yang ada, Divisi Pendidikan Yogyakarta berkomitmen untuk mengembangkan artikel di lapangan, memperkenalkan dunia kerja kepada member SMI Agi, dan memperkenalkan bioset yang ada di Pegunungan Selatan kepada Masjid Kebaru UPN Veteran di Jakarta. Untuk itu, bagi teman-teman yang berminat berorganisasi dan tertarik dalam dunia lapangan, ramaikan pendaftaran SMI Agi UPN Veteran di Jakarta. Kami tunggu kehadirannya! Visi Seminar merupakan salah satu divisi di SMI Agi UPN di mana kami menjebatani anggota maupun masyarakat umum untuk mengembangkan potensi serta menambah pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang kebumian dengan mengadakan acara yang berupa seminar dan workshop. Program kerja unggulan dari Divisi Seminar diantaranya melakukan seminar yang bertemakan kebumian berdasarkan tiga pilar SMI Agi, yaitu ekstraksi, mitigasi, dan konservasi, serta melakukan workshop pelatihan mengenai aplikasi, alat, maupun instrumen yang digunakan dalam dunia geoscience. Divisi Seminar dan Short Course juga sering melakukan program kerja berupa sharing bersama dosen dan alumni mengenai tentang studi lanjut dan dunia kerja di bidang kebumian. Maka dari itu, kami tunggu kehadiran kalian di Divisi Seminar dan Short Course. Divisi Hubungan Masyarakat merupakan salah satu divisi yang berada di SMI Agi UPN Sotaran Yogyakarta. Divisi Hubungan Masyarakat memiliki beberapa fungsi dan tujuan diantaranya. Yang pertama, menjaga dan berukuran aktif agar tercintanya hubungan antara internal dan eksternal. Yang kedua, mensosialisasikan tiap rokor-prokor SMI UPN Sotaran Yogyakarta ke halayak umum melalui media sosial. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mengharungkan dan bertugas sama terhadap SMI UPN Sotaran Yogyakarta dan sebagian jembatan masuk dan tuarnya anggota SMI UPN Sotaran Yogyakarta. Pada Divisi Hubungan Masyarakat sendiri, kami memiliki berbagai prokter. Salah satunya ada sosialisasi masyarakat baru, apresiasi bisu dawan, pendataan infokologium, dan pendataan untuk database member. Selanjutnya, ada SMTalk, SMTank, atau Sepijab, SM Silaturahmi, dan SMUK. Kami tunggu kehadiran kalian di SMI UPN Sotaran Yogyakarta, dan jangan lupa untuk mengikuti update-an dari sosial media kami. Divisi PSDM memiliki fungsi sebagai divisi yang melakukan kontroling atau pengawasan pengembangan kualitas internal baik dari keaktifan, kerjasama maupun kedisipunan, serta melakukan seleksi terhadap generasi muda SMI UPN Sotaran Yogyakarta. Divisi PSDM memiliki beberapa program kerja unggulan yang sudah berjalan setiap periodenya, seperti inaugurasi, open recruitment, SM Fund, activity report, serta program-program kerja lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Kami dari divisi PSDM menunggu kalian di SMI UPN Sotaran Yogyakarta. Siapa kita? SMI UPN Sotaran Yogyakarta. SMI UPN Sotaran Yogyakarta. Divisi Media dan Informasi, atau biasa disebut Divisi Medinfo SMI UPN Sotaran Yogyakarta, merupakan divisi yang aktif dalam proses kreatif, dalam hal publikasi, dokumentasi, serta memberikan informasi kepada highlight umum. Untuk program kerja dari media dan informasi sendiri, itu berdekatan dengan media sosial, seperti pembuatan feed dan highlight Instagram, kemudian ada pembuatan video YouTube dengan konten yang sangat menarik, dan juga ada pembuatan organigram, atau bagian kepengurusan SMI UPN Sotaran Yogyakarta, dan juga adanya pembuatan bulletin dengan narasumber yang sangat perpercaya. Tujuan SMI UPN Sotaran Yogyakarta yaitu menjadi sebuah wadah dari sebuah organisasi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi member organisasi, memfasilitasi publikasi informasi berupa publikasi kegiatan dan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, maupun desain, dan mengemasi publikasi dengan cara yang mudah dan mudah dipahami. Untuk teman-teman yang berminat dalam dunia desain, serta proses kreatif seperti membuat konten yang menarik, mari bergabung bersama SMI UPN Sotaran Yogyakarta, Divisi Media Informasi. Divisi Dana Usaha merupakan tulang punggung dari SMI UPN Sotaran Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan material maupun finansial untuk memperlancar program kerja setiap di Divisinya. Program kerja Divisi Dana Usaha terbagi menjadi dua program kerja utama, yaitu program kerja untuk member dan untuk umum. Program kerja yang pertama yaitu untuk umum meliputi jual-jual baik alat lapangan, buah akademik, dan berbagai macam merchandise lainnya. Dan program kerja untuk member yakni ada PDH, CoCard, dan juga Outer Member. Kami tunggu kehadirannya di Divisi Dana Usaha SMI UPN Sotaran Yogyakarta. Salam kuat! Terima kasih telah menonton!